Bagi kebanyakan orang, film hanyalah hiburan semata. Namun, sebenarnya film dapat menjadi gambaran suatu budaya dan kondisi politik. Mari kita ambil sebuah contoh, yaitu film Jepang berjudul Rashomon. Film ini bercerita tentang kasus seorang samurai yang dibunuh. Namun, saat di pengadilan, empat orang yang bersaksi yaitu istri sang samurai, si bandit, seorang pemotong kayu, dan roh sang samurai itu sendiri masing-masing memiliki versi ceritanya sendiri dengan pembunuh yang berbeda-beda. Jika ditonton sekilas, film ini hanya terkesan seperti film misteri yang seru dan membuat penonton penasaran siapa di antara empat saksi itu yang berbohong. Namun, sebenarnya film ini lebih dalam dari itu. Bahkan, diakiri filmnya pun tidak diungkapkan siapa pembunuhnya maupun siapa yang berbohong dan siapa yang jujur. Karena bukan itu inti filmnya. Film ini memiliki pesan di dalamnya yang berhubungan dengan budaya serta politik. Lantas, apakah pesan sebenarnya dari film ini dan apa hubungannya dengan budaya dan politik? Apa benar film berhubungan dengan budaya dan politik? Sebelum membahas syurga lebih dalam, apa sebenarnya hubungan film dengan budaya serta politik? Untuk menjawab pertanyaan ini, penting untuk mengetahui terlebih dahulu apa itu cultural object. Menurut Wendy Griswold pada buku yang berjudul Cultures and Societies in a Changing World, cultural object adalah sebuah objek dengan ekspresi atau makna yang saat dipublikasikan, dilihat, didengar, disentuh, dan dialami oleh manusia sehingga maknanya tersampaikan. Namun, setiap manusia memiliki latar belakang dan budayanya sendiri-sendiri, sehingga makna itu mungkin dapat ditangkap dengan unik sesuai latar belakang dan budaya masing-masing orang, sehingga objek itu menjadi objek budaya. Latar belakang ini juga termasuk kondisi politik di tempat orang tersebut tinggal. Film termasuk cultural object karena film memiliki makna tersirat yang saat diseberluaskan direfleksikan oleh penonton yang memiliki latar belakang serta budaya berbeda-beda. Untuk membuktikan dan mengerti lebih dalam mengenai hubungan film sebagai cultural object dengan budaya dan politik, kita bisa menggunakan cultural diamond untuk film Rashomon agar kita bisa mengerti lebih dalam pesan film ini dan budaya serta kondisi politik apa yang berhubungan dengannya. Menurut Grisfold, cultural diamond adalah sebuah alat yang bisa digunakan untuk mengerti lebih dalam hubungan antara sebuah cultural object dengan dunia sosial serta budayanya. Ada empat elemen di cultural diamond. Elemen yang pertama adalah cultural object yang sudah kita bahas sebelumnya. Di film Rashomon, cultural objectnya adalah film Rashomon itu sendiri. Elemen kedua adalah kreator, yaitu pembuat cultural object tersebut. Jika bicara soal film Rashomon ini, berarti kreatornya adalah sutradaranya, yaitu Akira Kurosawa. Elemen ketiga adalah receiver, yaitu penikmat atau penerima cultural object tersebut. Namun, Grisfold memperjelas bahwa receiver di sini bukanlah orang yang hanya sekedar menikmati dengan pasif, melainkan orang yang mengartikan atau merefleksikan cultural object itu sesuai latar belakang dan budayanya. Ini masuk akal, karena jika sebuah objek hanya dinikmati belakang tanpa dihubungkan dengan latar belakang dan budaya penerimanya, maka objek itu hanyalah objek hiburan dan bukan cultural object. Berarti, receiver film Rashomon adalah penontonnya yang meresapi makna film ini dan merefleksikan film ini ke latar belakang serta budayanya masing-masing. Elemen yang keempat adalah social world, yaitu konteks sosial di waktu dan di tempat sebuah cultural object dibuat kreatornya dan diterima receivernya. Konteks sosial di sini adalah kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya pada saat dan di tempat cultural object itu diciptakan. Social world film Rashomon akan dibahas setelah ini. Setelah mengetahui keempat elemen cultural diamond dan apa saja keempat elemen itu di film Rashomon, mari kita bahas hubungan antara keempat elemen tersebut dalam film Rashomon. Ada enam hubungan di cultural diamond yang sudah dilambangkan dengan garis A, B, C, D, E, dan F. Garis A melambangkan hubungan sang kreator, sutradara sekaligus penulis film Rashomon, yaitu Akira Kurosawa, dengan social world. Akira Kurosawa sebagai manusia pasti terhubung dengan social world. Akira Kurosawa adalah orang Jepang. Menurut Benedict Anderson pada bukunya berjudul Imagine Communities, sebuah bangsa adalah imagine community atau komunitas yang dibayangkan, karena anggotanya tidak kenal dengan sebagian besar anggota lainnya karena jarak, jumlah yang banyak, dan faktor-faktor lain. Namun, mereka tetap merasa sekelompok dan sebangsa sehingga peduli dengan bangsanya. Akira Kurosawa pun pasti peduli dengan bangsanya, yaitu Jepang. Saat film Rashomon dirilis, yaitu pada tahun 1950, Jepang barusnya dikalahkan oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia II yang berakhir pada tahun 1945. Berarti, social world Akira Kurosawa adalah Jepang lima tahun setelah kalah Perang Dunia II. Saat perang tersebut berlangsung, Jepang melakukan berbagai hal-hal yang tidak manusiawi seperti menjajah, membunuh, memperkosa, dan lain-lain. Jepang membuat banyak bangsa lain menderita. Bagi negara lain, yang Jepang lakukan itu jahat dalam menyebabkan kesengsaraan. Namun, bagi Jepang sendiri, mereka melakukan itu untuk berbakti pada negeri mereka karena yang mereka lakukan hanyalah upaya untuk memperkuat negara mereka. Ini hanya masalah perbedaan sudut pandang. Inilah yang barangkali disadari Akira Kurosawa yang pada waktu itu berada di Jepang dan merasakan itu semua. Menurut Antonio Gramsci, salah satu sumber kekuatan sebuah negara adalah hegemoni, yaitu kemampuan negara untuk membuat populasinya setuju dengannya tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman. Ini bisa dilakukan dengan mempengaruhi pola pikir populasinya lewat media, sekolah, dan lain-lain. Pada waktu itu, Jepang juga menggunakan hegemoni untuk membuat rakyatnya berpikir, menjajah, dan hal-hal buruk lain yang mereka lakukan itu tidak apa-apa karena itu dilakukan demi bangsa mereka. Namun, ada juga yang namanya agency, yaitu orang-orang yang tidak terdominasi oleh hegemoni dan berani memperjuangkan apa yang menurut mereka benar. Akira Kurosawa adalah salah satunya. Akira Kurosawa tidak termakan oleh hegemoni pemerintah Jepang dan sadar bahwa yang dilakukan Jepang itu salah. Oleh karena itu, seperti pada garis B yang menghubungkan Akira Kurosawa dengan filmnya, Akira Kurosawa membuat keresahannya ini menjadi sebuah hal-hal objek, yaitu film Rashomon. Film Rashomon juga berbicara tentang perbedaan sudut pandang, di mana empat orang memiliki sudut pandang berbeda-beda terhadap satu kasus yang sama. Ini karena sudut pandang mereka dipengaruhi oleh keinginan, kebutuhan, posisi, dan pikiran mereka masing-masing. Ini sama seperti perbedaan sudut pandang Jepang dan negara-negara lain. Setelah dibuat, film tentu saja diseberluaskan kepada penonton. Inilah yang direpresentasikan garis C yang menghubungkan film Rashomon sebagai cultural object dengan receiver, yaitu penontonnya. E adalah hubungan antara sang kreator, yaitu Akira Kurosawa, dengan receiver, yaitu orang-orang yang menonton film Rashomon. Pesan yang diisirakan Akira Kurosawa dalam filmnya akhirnya sampai ke penonton, sehingga Akira Kurosawa terhubung dengan penonton melalui karyanya. Di film ini juga, Akira Kurosawa memberi harapan bagi penonton. Pada film ini, sang pemotong kayu bersaksi palsu demi menutupi fakta bahwa dirinya mencuri belati yang dipakai istri sang samurai. Sang merita pun kecewa kepadanya, merepresentasikan kekecewaan Akira Kurosawa pada manusia, terutama negaranya sendiri yang melakukan hal-hal kejam demi keuntungan pribadi. Namun, pada akhir film, sang pemotong kayu meninggalkan kesalahannya dengan melakukan kebaikan, yaitu membawa bayi yang terantar dan bersedia merawat bayi tersebut. Sang pendeta pun tersenyum, bayi ini melambangkan generasi selanjutnya. Akira Kurosawa percaya bahwa Jepang bisa meninggalkan kesalahan masa lalu mereka, dan berbuat baik dengan cara memastikan generasi baru mereka menjadi generasi yang lebih baik. Pada tahun 1950, saat film Rashomon ini dibuat, Jepang memang sedang dalam masa pemulihan ke arah yang lebih baik. Setelah Jepang kalah pada tahun 1945, Jenderal Douglas MacArthur menjadi orang yang memimpin pembangunan ulang Jepang. Ia melumpuhkan kekuatan militer Jepang dan membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan peternakasi kecilan di Jepang guna melemahkan kekuatan pemilik lahan-lahan kaya di sana yang pada tahun 1930 mendukung ekspansi Jepang alias penjajahan. Kedua hal ini dilakukan untuk memastikan Jepang tidak menjajah atau berulah lagi. Ini berarti pada tahun saat film ini dibuat, yaitu 5 tahun setelah itu, Akira Kurosawa mulai melihat hasil pembangunan ulang negaranya dan berharap untuk masa depan yang lebih baik untuk generasi selanjutnya. Akira Kurosawa menyiratkan harapan ini di dalam filmnya. Dengan ini, Akira Kurosawa memberi penonton harapannya, yang tentu saja menghubungkan Akira Kurosawa dengan penontonnya. Namun, tidak semua penonton film Rashomon tinggal di Jepang dan tidak semua penonton Rashomon menonton film ini pada masa itu, sehingga mungkin pesan Akira Kurosawa tidak bisa relate dengan seluruh penontonnya. Oleh karena itu, setelah menerima cultural object-nya, penonton terhubung dengan social world-nya masing-masing, seperti yang ditunjukkan oleh garis D. Ini berarti penonton tidak harus terpaku dengan pesan yang disampaikan oleh Akira Kurosawa. Setiap orang, berdasarkan latar belakangnya, budayanya, dan kondisi tempatnya berada, berdasarkan social world-nya masing-masing, bisa dan berhak memiliki interpretasinya sendiri terhadap film Rashomon. Oleh karena itu, film Rashomon sebagai cultural object terhubung dengan social world, seperti yang ditunjukkan garis F, karena setiap penonton memiliki social world mereka masing-masing. Ini membuktikan bahwa film itu lebih dari sekedar hiburan semata. Memang, pesan dalam film tidak ditunjukkan secara langsung melainkan tersirap. Pesannya dibungkus dengan alur cerita dan konsep-konsep menarik yang terkadang bisa membuat penontonnya lupa untuk merefleksikan film tersebut kepada latar belakang dan budayanya sendiri. Namun, sebenarnya film adalah sebuah cultural object yang saat diterima dapat terhubung dengan latar belakang dan budaya penerimanya, termasuk kondisi politik. Film Rashomon dibuat dari keresahan sutradaranya dengan kondisi politik negaranya, namun tetap bisa dihubungkan ke berbagai budaya serta latar belakang penontonnya yang berbeda-beda. Terima kasih telah menonton!